Intro Terima kasih Anda kembali menjaksikan Kominfodyus Room Pemirsa negeri ini jauh lebih luas dari apa yang diceritakan orang-orang Namun di ujung sana ada bagian negeri yang belum tersentuh layanan Dari Pulau Leti selain pesona alam yang dikelilingi laut Perhatian akan pertumbuhan ekonomi kini mulai dinanti Dan Pemirsa ikuti perjalanan Kominfodyus Room bersama Jennifer Letlora Untuk melihat pesona hingga apa saja yang dibutuhkan warga Pulau Leti Di Kebupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Selengkapnya dalam video berikut Terima kasih telah menonton! Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau Sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia Kurang lebih begitulah pemirsa sepengkal lirik yang menggabarkan Betapa banyaknya pulau milik negara kesatuan Republik Indonesia Kebanyakan masyarakat Indonesia masih belum mengetahui pulau-pulau Dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur terluar Indonesia Dari barat terdapat Pulau Rondo Sementara bagian terluar timur Indonesia terdapat Pulau Leti Halo pemirsa Kominfo Newsroom Apa kabar? Kyle Wedo Kali ini dengan saya Jennifer Letlora Sudang berada di Kebupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Saya ingin mengajak pemirsa untuk bersama-sama dengan saya Mengenal lebih dalam cerita dari Maluku Barat Daya Untuk itu, ikuti saya Pulau Leti merupakan pulau terluar Indonesia Yang masuk ke dalam Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Secara geografis, Pulau Leti terletak pada titik koordinat 8 derajat lintang selatan 127 derajat bujur timur Pulau dengan luas 91,25 km persegi ini Menjadi pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Timur dan negara Timur Leste Untuk bisa sampai ke Pulau Leti Masyarakat lokal atau wisatawan bisa menggunakan speedboat dari Pulau Buhan Tiakur Dengan menempuh selama kurang lebih 15 menit perjalanan Dan tiba di desa Serwaru sebagai ibu kota kecabatan Pulau Leti Pulau Leti adalah salah satu kota kecil terluar yang dimiliki oleh Indonesia Pulau ini terdiri dari tujuh desa dan lima dusun Yakni desa Tutuwaru, Newewang, Tomrah, Tutukei, Patumiau, Laitutun, dan Luhuleli Pulau paling ujung timur NKRI ini dihuni oleh lebih dari 8.000 jiwa Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani dan peternak Dan ada pula yang berprofesi sebagai nelayan Karena wilayah Pulau Leti yang dikelilingi oleh lautan Sebagai pulau terluar, Pulau Leti memegang peranan penting Sebagai pintu masuk dan keluar untuk perlintasan antar negara Khususnya perbatasan langsung dengan Timur Leste Bagi pemerintah Indonesia, Pulau Leti harus menjadi area pertahanan negara Yang bisa mendukung keamanan dan pertahanan Daerah penangkapan ikan dan juga kawasan pariwisata bahari unggulan di Indonesia Timur Karenanya kondisi eksistensi kesejahteraan masyarakat Dan pembangunan infrastruktur sangat perlu diperhatikan dan ditingkatkan Guna menjaga keterisolasian dan keterpelakangan Nah, Kominfo Newsroom kali ini mengajak berbincang pihak Puskesma Sekaligus sekolah mendengar pertama di Dusun Serwaru Untuk menyerap aspirasi Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pada bidang kesehatan dan juga pendidikan Selama ini yaitu masalah angkutan Angkutan darat, ambulans Salah satunya ambulans Ambulans ini memang ini karena musibah kecelakaan Sehingga ambulans ini sudah keluar masuk bengkel juga sama Nah, saat ini juga ambulans masih di bengkel Belum sempat digunakan sampai sekarang Kemudian untuk transport laut Itu speed Speed yang kami terima dari kementerian itu Memang terlalu Apa namanya Operasionalnya terlalu besar Karena mesin Johnsonnya itu 200 pk 2 buah 200 pk 2 buah itu Kalau digunakan Memangkan BBM Butuh BBM yang banyak Sangat Ini Sehingga pasien yang kami mau cepat-cepat rujuk ke kabupaten Harus menunggu Ya, harapannya mungkin pemerintah pusat bisa lebih perhatikan Terutama kesehatan di daerah-daerah yang jauh seperti ini Ini kan Kayak dari gedung aja kita sudah Nggak layak sekali Dari gedung, obat-obatan, sarana-prasarana Atau mungkin juga Tenaga-tenaga kesehatannya Kan Mungkin Mungkin perlu ini apa Update-update pendidikan Atau apa Jadi Untuk kesejahteraannya juga mungkin lebih diperhatikan lagi Berbicara mengenai pendidikan Akses internet dan kebutuhan listrik Masih terasa jauh Dari jangkauan dan tak kunjung merambah ke Pulau Leti Lazarus Taluku selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Leti Mualakor mengatakan Rehabilitasi sekolah pembangunan ruang kelas baru Hingga akses internet Menjadi harapan untuk mengatasi beragam kebutuhan pendidikan di pulau ini Dan akses apa itu lewat internet Cuma Kita punya lampu disini Siang Mati Padam Tidak bisa Berakses Jadi sering Kalau pelaksanaan asesmen Itu kita Terpaksa pinjam mesin Enkol itu Lalu kita bisa pakai Jadi tidak full Tidak full dalam penggunaan internet Dalam pembelajar Saya memang Punya harapan pendidikan Perlu dimajukan Jadi Lagi yang sekarang Lagi mau diterapkannya Kurikulum mereka belajar Nanti hari Kamis itu Kita sudah dapat sosialisasi Nanti lagi untuk Tahun ajaran ini Kita sudah berproses dengan mereka belajar Dan disitu Memang banyak berubah Dan terjadi Tapi nanti kita berupaya Untuk mengikuti perkembangan itu Dan untuk memajukan pendidikan di sekolah Tentunya Keberlanjutan bantuan dari pemerintah Berupa percepatan Pembangunan infrastruktur Dan fasilitas publik Akan sangat mendukung Aktivitas keseharian masyarakat Dalam berbagai sektor Seperti ekonomi Pendidikan Dan yang lain sebagainya Meski demikian Pengalaman wisata alam dan budaya Yang ada di pulau ini Tak diragukan lagi Seperti halnya Banyak keunggulan Mulai dari adat istiadat Tarian Sampai ke minuman lokal Yang masih murni Yap Kita sebut dia Sopi Bukan minuman sembarangan Melainkan sejenis arak Yang dibikin dari Koli Atau aren Sopi pada umumnya Menjadi simbol keakrapan Antara tuan rumah Dan tamu yang datang Selain sebagai penyambut Sopi juga dihidangkan Untuk upacara-upacara lainnya Seperti perkawinan ada Sebagian besar penduduk Di pulau Leti Berprofesi sebagai peternak Pengrajin tenun Pengrajin anyaman Dan ada pula yang berprofesi Sebagai nelayan Karena wilayah pulau Leti Yang dikelilingi oleh lautan Meski terik sepanjang hari Angin sepoi menyapu pulau Leti Tak mengurunkan Semangat para nelayan Untuk mencari rezeki Di atas lautan Sepanjang posisi Keberadaan para nelayan Di pulau kecil Harus bisa dioptimalkan Semua potensinya dengan baik Mengingat sumber daya alam Di pulau Leti Ada dalam kehidupan Masa sekarang Dimana tantangan baru Harus siap dihadapi Oleh semua pihak Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Baik untuk diangkat Kain tenun pulau Leti Berbeda dari pulau lainnya Yang ada di Maluku Barat Daya Masing-masing pulau Memiliki ciri khas Motif kain tenun Dan tiap motif mata rumah Berbeda satu Dengan yang lainnya Seperti Mama Antetiawa Pengrajin kain tenun Khas pulau Leti Berupaya melestarikan Warisan budaya Kepada anak cucu Meski dengan Sekala keterbatasan Alat dan tempat Yang dimilikinya Bapak ibu kalau Tanya ini Kain ini Bunga ini punya arti Orang di sini Makanan pokok itu Kasbi Orang bilang Ubi kayu Jadi ini daunnya Ubi kayu Ini bunga ini Bunga yang ini Kalau Bunga yang ini Ini Apa Ini bunga cengke Ini Ini Salah satu bunga Ini asal MPD Tapi dari Pulau Romang Saya berusaha Untuk Menangkap ini Lalu Berusaha untuk Ikat Menjadi satu bunga Tak hanya Geliat tenun yang Menjadi warisan Turun-menurun Seni budaya Yang ada di Pulau Leti Wanita dan kelompok Di desa Tutu Waru ini Juga menghasilkan Produk kerajinan tangan Khususnya Anjaman Bahan baku Dari tanaman Perun Rotan Maupun Koli Atau Aren Dengan Keterampilan Yang dimiliki Sejak duduk Di bangku Sekolah Dasar Bahan baku Tersebut Saat ini Dibentuk Kerajinan Anjaman Yang sangat Bervariasi Dan kekinian Mulai dari Berbagai jenis Bentuk Tas Topi Nyiru Tempat Tisu Tempat Sial Dan yang Lainnya Kalau Di sini Itu Topi Yang Seperti Polo Seperti Ini Kita Seratus Ribu Lalu Kalau Tulis Nama Itu Seratus Lima Kelompok Terima Pesanan Itu Kalau Memang Dari Kabupaten Ada Mau Dari Pusat Ada Permintaan Berarti Dari Kabupaten Pesanan Langsung Dari Ketong Kelompok Anjaman Lalu Baru Bisa Dari Kabupaten Sampai Ke Provinsi Dan Dari Provinsi Lanjut Ke Pusat Seperti Harapan Kami Semoga Ketong Punya Anjaman Anjaman Ini Semakin Maju Cuman Karena Ketong Ini Anjaman Daun Ini Ketong Belum Dapat Dia Punya Pengawet Karena Ketika Pesanan Masuk Musim Kemara Seperti Begini Berarti Ketong Punya Anjaman Topi Nyiru Maupun Bakul Dan Anjaman Anjaman Lain Itu Dilihat Paling Bagus Karena Daun Awek Tapi Kalau Musim Hujan Yang Jelas Nyamannya Kurang Bagus Seperti Ini Karena Pengawet Belum Ada Sama Seperti Desa Lain Di Indonesia Desa Luhuleli Juga Memiliki Bapak Peternak Sapi Cornelius Kapi Memilih Pekerjaan Sampingan Menjadi Peternak Karena Sejak Kecil Sudah Terbiasa Dengan Kehidupan Pertanian Dan Peternakan Di Kampungnya Selain Itu Usaha Pertanakan Ini Juga Dalam Rangka Membantu Perekonomian Keluarga Dan Ketahanan Pangan Meski Dibentuk Tanpa Adanya Pantuan Untuk Saya Pribadi Saya Pribadi Dalam Melihat Saya Punya Usaha Sekecil Ini Orang Bicara Masalah Yang Besar Besar Saya Bicara Yang Sederhana Saya Saya Punya Permohonan Buat Pemerintah Kalau Bisa Standar Permintaan Saya Kalau Ada Satu Cekdam Di Lokasi Ini Cekdam Kalau Tidak Itu Kubangan Kalau Kubangannya Bisa Masuk Dalam Kanan Saya Ekstervator Bisa Masuk Kalian Karena Ada Kubangan Kecil Di Situ Tapi Kalau Sudah Kemarau Gini Ya Tidak Bisa Bertahan Karena Yang Ini Lebih Kedalam Karena Sudah Penuh Dengan Lumpur Yang Air Kolam Sedikit Menjaga Perbatasan Tak Hanya Soal Pertahanan Keamanan Namun Juga Bagaimana Memaksimalkan Konektivitas Antar Wilayah Pelayanan Kesehatan Pendidikan Hingga Pengembangan Sosial Ekonomi Dan Ketahanan Pangan Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Tersebut Kami Akan Terus Mendorong Sekter Pariwisata Berbarengan Bertumbuh Bersama Sama Dengan Sekter Perikan Selain Juga Pariwisata Budaya Karena Memang Budaya Maluku Barat Daya Masih Banyak Yang Belum Dikembangkan Belum Dikenal Banyak Orang Kita Terus Mendorong Tenunan Kerajinan Dan Lain Lain Kita Terus Dorong Hari Ini Kami Yang Ada Di Wilayah Perbatasan NKRI Dan Kami Merasa Bahwa NKRI Bagian Dari Diri Kami Yang Tidak Bisa Dipisahkan Oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia Namun Hari Ini Kami Juga Harus Mendapat Perhatian Khusus Dari Pemerintah Pusat Baik Itu Infrastruktur Jalan Telkomunikasi Maupun Layanan Penerangan Dalam Hal Ini PLN Yang Harus Didorong Sehingga Bisa Pagi Hari Bisa Menyala Dapat Membantu Kami Dalam Melayani Tugas Pemerintahan Di Wilayah Kecamatan Pulau Walaupun Berada Di Ujung Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia Terhampar Keindahan Alam Dan Ragam Cerita Yang Patut Kita Syukuri Jadi Kalau Sudah Berada Di Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Barat Daya Jangan Lupa Berkunjung Di Pulau Leti Yang Bisa Menjadi Destinasi Wisata Bagi Pemirsa Komin FNU Saya Jennifer Letlora Sampai Jumpa Dan Kau Wido Dari Pulau Leti Suara Masyarakat Pulau Terluar Kabupaten Maluku Barat Daya Diharapkan Dapat Menjadi Perhatian Dan Pengawasan Pemerintah Untuk Lebih Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Seluruh Wilayah Indonesia Dirigahayu Kabupaten Maluku Barat Daya Tercinta Pulau Leti NKRI Dihati Dihá E orsi Dihá Vah Dihá Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton